Siapa sangka supplier pakaian yang biasa dijual di pasar Tanah Abang dan pasar Cipulir ternyata sebagian berasal dari kampung konveksi Bulak Timur Depok. Anda yang ingin memulai wira usaha berjualan pakaian jadi, bisa berbelanja di kampung ini. Belanja murah langsung di pusat konveksi ternyata bisa ditemukan tidak jauh dari pusat kota Jakarta. Tepatnya di Bulak Timur Depok, Jawa Barat. Anda bisa mendapatkan barang dengan harga yang miring dan bahkan bisa dijual kembali. Tapi kira-kira berapa ya harganya? Langsung kita tanya yuk! Huluhan kios berderet di sepanjang jalan Bulak Timur, Cipayung Depok, Jawa Barat. Kampung kecil ini ternyata merupakan kampung konveksi karena mayoritas warganya memiliki konveksi dan menjadi supplier sejumlah pedagang pasar Tanah Abang dan pasar Cipulir sekaligus membuka tokonya di kampung ini. Awalnya kampung konveksi ini hanya memproduksi legging, celana pendek, dan training. Namun kini berkembang memproduksi kemeja, duster, kaos, gamis, hingga kebaya. Jangan khawatir, harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibanding harga di pasaran. Mulai dari 15 ribu rupiah untuk kaos hingga 200 ribu rupiah untuk setelan kebaya. Bahkan bisa lebih murah lagi jika membeli dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Kalau sini berapa harganya? Itu 20 ribu rupiah, yang ini belanja 15 ribu rupiah. Oh, ini 20 ribu rupiah, yang ini? Blazer-blazer gini berapa? Itu 75 ribu rupiah. 75 ribu rupiah, wow ini murah-murah banget Pak Mirsa. Beli banyak aja kali ya, biar bisa dijual lagi. Nah, ini 15 ribu, ini kaos-kaos 20 ribuan. Oke, blazer secakep ini cuma 75 ribu, Pak Mirsa. Wow, cocok nggak? Bu, saya ambil ini ya, Bu. Meski perkembangan teknologi membuat perdagangan konfesional meredup, Namun salah satu konveksi di kampung ini mengaku bisa meraup untung hingga 500 juta rupiah per bulan. Peradu kampung konveksi Bulak Timur juga rutin dikirim ke luar daerah seperti Jambi, Medan, dan sejumlah wilayah di Pau Jawa. Pembelinya itu dari luar-luar kota juga, luar daerah gitu. Ada juga dari sekitaran sini juga pembelinya. Yang datang ke sini langsung, dia untuk dijual kembali. Tertarik apa? Iya sih, lumayan tertarik dari bahannya juga ada lumayan bagus, segala macam gitu. Tadi harganya? Harganya lumayan, tadi lagi nawar-nawar. Yang miring ya? Iya, biar lebih miring lagi sih. Kamu konveksi semula hanya dirintis oleh sejumlah warga di tahun 1980-an, namun kini berkembang menjadi sentra pakaian jadi. Cinta tanah air dimulai dari menggunakan produk-produk dalam negeri. Dan dengan desain yang bagus serta kualitas yang bagus, produk Indonesia tidak kalah bersaing di kancah global. Dari Depok, Jawa Barat, Galupandu, Erino Graha, melaporkan.